Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 wawasafahu bidalika fi kitabihi faqala ta'ala laqad jaaakum rasulun min ampusikum azizun alaihi mahaniddu harisun alaikum bilmu'minina ra'ufun rahim waqad ka'ana sallallahu alaihi wasallam yastaddu alaihi ibauhum waradduhum lil haqqi wal huda yusiru ila dalika qawluhu ta'ala falalaka bakhirun nafsaka ala atharim illam yu'minu biadal hadisi asafa ay muhlikun nafsaka thumma inna al-umra huwal muddatul mutamadiyatu min az zaman kama qala ta'ala kullaw shaa allahu ma talautuhu alaikum wala adraakum bih faqad labistu fikum umram min kablih afala ta'kilun waqad dalika al-umru arba'ina sanatan minhina maulidhi sallallahu alaihi wasallam ila ini ba'athahu allahu rasula wa huwa muqimun ma'qawmihi bimakkatal musharrafah waqad istahsanna annuqassima muddatal insan hadihil mutatawilah al-mutabaidat tarfain ila khumsati ahmar ma'anna lil insan fi kullin min hadihil ahmar ahwalan wa atwara laysat lahu fil umri l-akhar walahu fiha nas'atun muktalifatun fima ya'lamu wa fima la ya'lam kama qala ta'ala wa nunsiyakum fima la ta'lamun ma'annahu bihaqiqatihi allatihi haqiqatuhu huwa huwa laysat hiya ghairuhu wa inikhtalafat bihil ahwal wa ta'aqabat alaihi l-atwar walahu shu'urun binamsih wa bima yajri alaihi min khairin wa shar wa thawabin wa iqab wa qad khatarlana wa tuhaada ta'alif min muddah thuma khatarlana ta'akhiruhu ila antamdiya thalida wa zittun minal umur alatihiya muddatu umri rasulillahi sallallahu alaihi wasalam ala shuhi kama waradha fi thalik wa kila sittuna sanatan wa kila khumsun wa sittuna sanatan wa qad madat hadihil muddatu minasinin wa hiyya al-an fi sabi'ah wa sittin wa qad madat ashurun minha fa nas'alullaha khaira thalik wa barakatah wa husnakhat khitamihi wa na'udhu billahi min sharri wa fitnatihi wa su'i awaqibihi fa innahu khairu mas'oolin wa akramu ma'mool wa nas'aluhu subhanahu wa nabtahilu ilayhi ayyuhiyina ma kanatil hayatu khairan lana wa yetawafana ma kanatil wafatu khairan lana Allahumma la tuqaddimna liadab wa la tuakhirna lifitnah Allahumma nas'aluka khaira khaira al-hayat wa khaira al-wafat wa khaira ma bayna dhalik wa nahudhbika min sharri al-hayat wa sharri al-wafat wa sharri ma bayna dhalik ahina hayata su'ada hayata man tuhibbu baqa'ah wa tawafana wafata shuhada wafata man tuhibbu liqa'ah wa khidimlana bilhusna wal-ihsan fi luthina wa afiyah wa ahbabina wa muhibbina wa awliyaina fiqa wal-muslimina ya arham al-rahimin wa ishmu hadal mu'allaf sabilu al-i'tikaru al-i'tibar bima yamur 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 nasalullah ta'ala umuman naf'i bihi ayyaj'alahu khaliçan liwajihil karim wa muqarriban min rida'i rida'i rida'ahu wa mujawaratihi fi jannati na'im bifadli wa rahmati wajudhi wa karami innahu al-jawadul karim al-barul rahim wa hada awan suruq fiil maksud minal kitab wallahu al-muyassir wal-mu'im wal-hadi ilal-haq wal-shawab matawfiq illa billahi alayyatawqaltu wa ilayhi unib wa warabbi la ilaha illahu alayyatawqaltu wa ilayhi matab wa'lam anna nadhurna fi jumlatil a'mar alati tamurru alabni adam wa yamur alayhi fawajadnaha tarja'u ila khamsah likulli wahid minha ajal wal atwar yatatawwaru fiha wa itanakkalu minha wa ahlun tahulu alayhi walil nasi fidalik ikhtilafun wa tawafukun wa tabayyun al-umrul awal minha minhina khulkillahi adam al-assalam wa dhammana zahra hudzurriyah al-suadha minum wal-ashqiya falamtazal tantakilu min sulbin ila rahim wa min rahim ila sulub ila ankhuraja kul wahid minum abihi wa ummih wal-umru thani minhina khuruj al-insan minbine abawahi ila dunya ila wakti muhtih wa hurujih ibn al-dunya wal-umru thani minhina al-thalith minhina khuruj al-insan minh al-dunya bil-mwot ila ayyab athahu allah bin nafki fi suri wa tilka mudda wa tilka mudda al-barzak wal-umru al-rabi minhina minhina khuruj al-insan minh kabri aw minh haithu shak allahu bin nafki fi suri yom al-baith wal-nusuri ila al-hasli ila ila al-lubu bayna yadih ila al-wazni al-isab wal-mumru wal-mururi ala siratu akhdi kitab ila ghele thalika minh wawakif al-kiyamah wa awaliyah wa shadaid hawa awaliyah wal-umru khamis minh wakti dukuli linsan filjanna ila al-abad wahada wal-umru al-ladih lankid alahu wal-agayah aw minh dukuli ahli an-nar lannar wahwal hum muktalifatun vidalik famin hum halid al-muhab bila gaya wal-ani ayah wahum al-kafiruna hum al-akhtilafi anwa'ihim wa minh hum al-kharijuna minh ha wahum musatul muwahideen imma bishafa'ah wa'imma bighairiha al-ahasabima ya'ti minat tafsil inda syarh dhalika al-umru al-adih wal-umru al-khamish wa nahnu nasrahu kula wahidin minh adih al-ahmar sarahan wajizan yaliku bilzaman wal-makan minh tatwilin wa ishab wala ijazin bukhillin bihusul al-fawaid al-maksud al-lati yakwa'u anha su'al wa tamusul how to kith Marco kitha kitha inflamm kitha Fima Wal-i'tibar bima yamur Bil-insani wa yanggadhi lahu minal A'mar Hua ahadul kutub Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad Bismillahirrahmanirrahim Setelah Habib mengucapkan salam Dan juga mengucap Tahmid dan juga salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau menyebutkan bahwasannya Kitab Sabirul Itikar wal-i'tibar ini Termasuk daripada salah satu Karangan yang paling penting Yang ditulis oleh Sayyidi Abdullah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Wal-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad Hua mujadidil garna al-hadi'ashar Dan Imam Abdullah Al-Haddad Merupakan pembaharu Abad ke-11 Wa kata akramahu Allah Subhanahu wa ta'ala Bil-ilmi al-zahiri wal-batin Allah memuliakan beliau Dengan ilmu zahir dan ilmu batin Wa kana wujudu Sanat alf wa arba'in wa arba'in Beliau dilahirkan pada tahun 1044 Hijriya Wa wafatuh sanat alf wa mi'ah Wa ithnain wa thalathin Beliau wafat pada tahun 1123 Hijriya Fa'asha ma yugarib 88 sana Beliau hidup Kurang lebih selama 88 tahun Allah subhanahu wa ta'ala Menampakkan atas beliau Barakah yang Tidak diberikan kepada yang lainnya Dan kitab-kitab beliau Hingga saat ini Terus bermanfaat Kepada orang-orang Bahkan diterjemahkan Kepada banyak bahasa Sehingga banyak orang yang Mengambil manfaat Dari karangan beliau Bahkan ada beberapa yang Masuk Islam Karena membaca karya beliau Bahkan al-Imam al-Haddad Merupakan da'i kepada Allah Bahkan setelah beliau wafat Karena beliau diberi nama Sebagai kutub, dakwah, dan irsyad Para pencari ilmu Berkumpul di hadapan beliau Dan hampir tidak ada Satupun ulama Yang berada di zaman beliau Kecuali tersambung Sanatnya dengan beliau Baik secara langsung Maupun secara Menggunakan ijazah Dan ini adalah Merupakan salah satu kitab Yang dikarang oleh beliau Dan sebagaimana yang telah Kalian dengarkan Bahwasanya beliau Terlintas untuk Menulis kitab ini Kemudian beliau Mengakhirkan menulis Sampai beliau Berusia lebih daripada 63 tahun Kenapa melebihi 63 tahun Karena itulah Merupakan jumlah Usia Nabi Muhammad Sesuai dengan pendapat Yang benar Dan tentang wafatnya Nabi Muhammad Ada beberapa pendapat Ada yang berkata 60 tahun Ada yang berkata Di usia beliau 65 Dan yang paling benar Adalah usia beliau 63 tahun Mabat 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 67 tahun Beraskan tentang Fase-fase Dari umur manusia Beliau berkata Bahwasanya Setiap manusia Pasti Melalui lima fase Umur Memperlihatkan kepada kita Itu semua Setiap usia ini Ada ajalnya Dan pada setiap fase Dari lima ini Ada perkembangan Perkembangannya Setiap manusia Berkembang pada setiap fase Dari satu keadaan Kepada keadaan yang lainnya Umur Definisinya adalah Satu fase Yang berisi Waktu-waktu tertentu Fase yang pertama adalah Mulai dari saat Allah SWT Menciptakan umat manusia Dan juga yang Allah SWT Meletakkan kepada Duriyah Nabi Adam Baik dari orang-orang Yang beruntung Atau orang-orang Yang tidak beruntung Dan dalam keadaan Berpindah dari sulbi Kepada rahim Sampai setiap kita Setiap manusia Dikeluarkan oleh Allah SWT Melalui kedua orang tua Yang telah ditargirkan untuknya Adakah yang pernah Memilih siapa ayahnya Siapa ibunya Tidak pernah ada Yang memilih Ayah atau ibunya Tidak ada yang Memilihkan Siapa ayah kalian Dan ini sangat baik Karena pilihan Allah Adalah yang terbaik Apabila Allah yang memilih Maka pilihannya Yang terbaik Karena di dalamnya Ada hikmah Baik kita mengetah Bunya atau tidak Selama itu adalah Pilihan Allah Maka itulah yang terbaik Setiap kita Pasti bangga Dengan ayah Atau ibunya Dan pasti Mencintai Keduanya Meskipun Ayahnya Apapun Ataupun juga Ibunya Sebagaimana Setiap anak Mencintai Kedua orang tua Ini adalah Usia yang pertama Fasa yang kedua Dari usia manusia Adalah Sejak dia Dilahirkan oleh Orang tuanya Sampai Oleh ibunya Sampai dia Meninggal dunia Kalau mungkin kita Bertanya kepada orang Berapa umur yang Dia lalui Dia akan menjawab Hanya ada satu umur saja Yulad Yaitu usia Dilahirkan Sampai manusia mati Ini satu macam Bukan satu Satu dari lima macam Ada juga usia pada Masa lalu pada Alam Alam pertama adalah Alam pertama adalah Alam pertama adalah Dimana manusia Dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan dimintai Persaksian Apakah aku adalah Tuhanmu Maka semua manusia Menjawab Betul Engkau lah Tuhan Dan alam Alam ini Punya Hubungan yang sangat erat Dengan alam wujud Yang kita ada sekarang Dan apa yang terjadi Di alam sana Pasti akan berpengaruh Kepada alam kita Saat ini Dan apa yang ada Di alam sana Berpengaruh Kepada alam Yang kita hidup Di saat ini Umur yang ketiga Dimulai dari Dimulai dari ketika Manusia Berada di dalam Kuburannya Sampai Allah subhanahu wa ta'ala Membangkitkannya Nanti di hari Kiamat Ini dinamakan Dengan alam Barzakh Ini adalah Umur yang ketiga Umur yang keempat Adalah Mulai dari saat Manusia keluar Dibangkitkan Sampai saat manusia Berada di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Untuk dihisap Dan apa-apa Yang terjadi Selama fase tersebut Yang terjadi Itu dinamakan Dengan Kejadian-kejadian Hari kiamat Kejadian-kejadian Yang berat Dan juga Apa-apa yang Mencekam Pada saat-saat tersebut Kemudian Umur yang kelima Fase yang kelima Adalah Dimulai saat Masuknya manusia Kesurga Ini adalah Umur yang abadi Semua umur Pasti ada Akhirnya Kecuali umur Yang kelima ini Apabila seorang Tapi yang masuk neraka Ada dua macam Ada yang selamanya Di sana Maka dia selamanya Tak akan keluar Dari neraka Mereka adalah Orang-orang kufar Namun ada juga Yang kemudian Dikeluarkan dari neraka Mereka adalah Orang-orang ahli Maasiat dari Umat Islam Mereka masuk neraka Disiksa oleh Allah Atas dosa-dosa mereka Kemudian setelah Maka mereka Akan dikeluarkan Mereka dikeluarkan Oleh syafaat Nabi Muhammad Atau selainnya Sebagaimana yang akan Dijelaskan nanti Al-Imam al-Haddad Akan menjelaskan Satu persatu Dari fasa ini Dengan secara ringkas Atau dinamakan Iktisor Lakin Iktisar Laysa mukhil Tapi ringkasan Yang tidak ada Cacatnya Bukan juga Panjang Lebar Beliau berkata Baik ringkasan Yang ada Cacatnya Atau Panjang Lebar Itu tidak Beliau Sukai Karena Kalau beliau Akan memperincikan Semuanya Pasti akan Butuh Kepada Banyak Sekali Penjelasan Yang panjang Lebar Beliau Akan Berbicara Atau Menulisnya Dengan singkat Dan padat Tanpa Ditinggalkan Sesuatu Apapun Bismillah 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 selamat menikmati 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 Imam al-Haddad mulai menjelaskan tentang umur pertama dari 5 umur ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lembah selamat menikmati sehingga maka sehingga tidak tidak merasakan keistimewaan nabi Muhammad sehingga 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 ini menikmati dan menikmati 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 sehingga sehingga menikmati sehingga mereka akan menikmati mereka akan menikmati sehingga mereka melupakan dalam kematian kematian itu yang tidak sehingga berkata kata berkata sehingga sehingga ayat sehingga Wakan Allah subhanahu wa ta'ala Kod kathab l'adam Min al-umri al-fasana Wal-hadiis mu'aruf Womashhor Wala ma'arau Musa alayhi s-salam Fithorati Uma mausufa Bia usoafin hamidah Wano'wa manu'atuh Bin u'atin kariimah Sala'an tilka l'umah Rabbah man hi Waa'y nabiyu Waa'y nabiyu nabiyu ha Waa'ya jajalaha ummatahu Waa'ala Allah ta'ala Hiya ummatu ahmad Salawatu salawatu Waa'ya jajalaha Waa'y nabiyu haa'ala Wa ala'hadi Waa'ale Waa'y nabiyu haa'ala Waa'y nabiyu ha Waa'y nabiyu haa'a Waa'ya Waa'ya aah Waa'ya Waa'ya imam al-Qurtubi imam di syarh al-Khazin al-Bagawi mengatakan cerita berkata Nabi Allah Adam ketika Allah SWT dan melihat ke dirinya menjadi satu dari mereka jemil surah diriwayatkan di banyak kitab-kitab tafsir utamanya kitab-kitab tafsir Bawawi dan Al-Qurtubi diriwayatkan bahwasannya ketika Allah SWT mengeluarkan duriah dari punggung Nabi Adam maka Nabi Adam melihat seorang yang sangat tampan maka Allah bertanya siapa dia kemudian Nabi Adam bertanya siapakah dia kemudian Allah menjawab ini adalah anakmu yaitu Daud Nabi Adam bertanya berapa usianya dia yang engkau takdirkan Ya Allah Allah menjawab 60 tahun Nabi Adam berkata kok cuma 60 sedikit sekali bukankah hidupnya harus beribu-ribu tahun kalau begitu saya akan tambahkanlah Ya Allah umurnya kemudian Nabi Adam berkata saya akan beri dia bonus dari umur saya 40 tahun maka ditambahkan kepada umurnya Nabi Daud 40 tahun dari umurnya Nabi Adam dalam riwayat dalam riwayat bahwasanya Allah mencatat mentakdirkan Nabi Adam itu usianya seribu tahun dan dalam riwayat lain lebih dari seribu tahun kemudian kemudian ketika umur beliau sampai 960 tahun Malaikat Maud datang kepadanya Nabi Adam bertanya kepada Malaikat Maud kok datang sekarang saya kan umurnya masih 960 tahun Malaikat Maud mengatakan dulu kan kamu pernah memotong umurnya untuk Nabi Daud 40 tahun kamu sudah memberikan 40 tahun umurnya kepada Nabi Daud entah umrak dalam riwayat bahwasanya dalam riwayat Nabi Allah memberikan kepada kepada Nabi Adam tambahan umur 40 tahun lagi dalam riwayat bahwasanya Nabi Musa membaca dalam kitab Taurat satu umat yang memiliki sifat-sifat yang sangat-sangat mulia maka Nabi Musa bertanya siapakah umat ini ya Allah maka Nabi Musa berkata jadikanlah umat ini adalah umatku Allah menjawab ini adalah umat Nabi Muhammad s.a.w ismu dalam Taurat dalam Injil Ahmad Nabi Muhammad namanya di Taurat dan Injil adalah Ahmad Nabi Muhammad namanya di kitab-kitab terdahulu adalah Ahmad s.a.w Nabi Musa berharap agar supaya umat itu adalah umatnya Nabi Musa namun tidak Allah berikan kemudian Allah mengatakan itu adalah umatnya Nabi Muhammad atau Nabi Ahmad maka Nabi Musa menjawab Ya Allah jadikanlah saya satu dari umat Nabi Ahmad sebagian ahli tafsir ini adalah tafsiran dari ayat kau tidak berada di tulisina ketika Nabi Musa bermunajat kepada kami Bismillah Fata bayan bima dhaka'nah wa bima lam nadhukuruh bima fima'nah anna lithurriyah wujudan qabla buruziha ila hadhal alam dhuni wawah wa anna lirasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wujudan wudhu huran bi dhalika atam maw akmal wakad ashara ilahil abbas am rasul lillahi sallallahu alaihi wa sallam wa radiyallahu an fi abiyat in lahu yamtadih bihar rasul Allah sallallahu alaihi wa sallam minha qawl minh qabli hatipta fislani wa fimustaw in hayis yukhsaful waraku summa habadta albila habadta 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 albila albila albasharun antawala mudghatun wala alaku bal nudfatun darkabu safinu qad aljaman nasran ahluh algaraku tunqal minh sulb ilah rahimin idha madha alam badha tabaku badha tabaku badha badha tabaku ilah anggal hatta hatta wabaytaka al-muhaymin min khindifin aliyah aliyah min khindifin ilya'udun nahnutuku wa nasar bin asnami qawmin nuhin alayhi salam wa khindif imra'atun imra'atu ilyas ibn mudhar wa hiya jaddatu rasulillahi sallallahu alihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa ru'ya anna adam sallallahu alayhi wa sallam kana yasmau tasbih hanuri rasul ilahi sallallahu alayhi wa sallam nashiisa fi zahrihi kan shiisa tair falama hamilat hawak bishish alayhi wa sallam indaqal thalika ilayha thum ila shish alayhi sallam thum lam yazal yatan qal dhalika nur bil asla bil tahira wal aham zahira ila an kharaj rasulullah sallallahu wa alihi wa sallam min abayih al-kari may yusip hu shayun min adhan jahiliya wa akadhariha wa ghad kanat lahum ankihatun batila baharahu allahu minha salawat allahu alayhi kama kala alayhi sallatu wa sallam kharaj tamin kharaj tamin khaah walam ukhirj min sifah walam ukhirj min sifah wa fi tafsir kawlihi ta'ala aladhi yara kha hinnatakum wa taqal waga bisajidin an ibni abbas radiyallahu an huma an that indi kawli alayhi aftal salat alayhi sallam min sulb nabiyin ila nabiyin an khar mithlu isma'il wa imbrahima wa nuh wa shiith wa adam alayhi sallam waha dakhla khilafe fi wa ma atkau sallatu wa sallam 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 leylat alayhi wa sallam wa sallam wa adem fi albarzah wa ammal aswidat aladhi raha an yamini adam wa shimali fa sallam anhu fa gila innaha nasam bani fa yutam anahum aladhi na qad matu wa zahra sa'amaluhum almum yazalahum wa yahitamil ghayr dhalik wa maltikau musa alayhi sallam bi adam hayth hajjah fa yahitamil ayyakuna dhalik wa anna dhalik kahuahumma anna ayyakuna dhalik wa ma fil barzahi jami'an wa yahitamil ghayrah wallah hu alam bi hakikati hal naam hadaladhi mariyyadul ala anna nabiyyallahi muhammad sallallahu alayhi wa ala ala wa sahabih wasallam wadziriyyat al-mubarak kalaha wujud gabla antabruz ila alam dunia seluruh riwayat yang disebutkan sebelumnya menunjukkan bahwasannya baik bagi nabi muhammad ataupun zuriyah lainnya mereka ada wujud tertentu pada saat itu pada alam tersebut dan dalil juga kepada hal itu bahwasannya al-abbas paman rasulullah sallallahu berkata kepada rasulullah wahai rasulullah izinkan saya untuk memujimu dengan syiir maka kemudian rasulullah menjawab bacakanlah semoga Allah tidak memudahkan semoga Allah tidak melonggarkan mulutmu yang terlepas yang terlepas yaitu berada di Nabi Nuh ketika menaiki bahteranya berkata muhayminu berkata 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 tasbih tasbih dari tasbih dari dalam badan rasulullah dari nur rasulullah sallallahu 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 mendengar mendengar tasbih dari badan Nabi Adam sendiri dari Nabi Muhammad bagaikan gerakan dari burung ketika bergerak kemudian ketika sitihawa mengandung Nabi Sis suara tersebut berpindah berpindah kepada sitihawa kemudian berpindah kepada Nabi Sis begitu selanjutnya suara tersebut terdengar di setiap nasab rasulullah sallallahu atau manusia-manusia yang membawa nur rasulullah sallallahu disini ada perkara yang harus kita pahami rasulullah kharajan min nikah walam ya kharaj min sifah kama gar sallallahu ayy anna allaha taharahu min sifah jahiliyya kan lahum anwa' fin nikah batilah lakin abau kulluhum lam yakullahum mindakan nikah nasib bal kana nikah hum sahihan ala hasab syara'i alati kanat mawujudah indahum ala syari'at Nabi Ibrahim rasulullah bersabda bahwasanya saya dilahirkan dari sulbi-sulbi yang dari menikah bukan dari berzina ini artinya garis nasab rasulullah mulai dari awal Nabi Adam sampai irunda beliau semuanya berasal dari nikah meskipun ada banyak macam hubungan suami istri atau laki-laki perempuan pada masa-masa setiap masa namun pada setiap masanya hubungan dari kakek moyang rasulullah selalu selalu dari nikah yang disahkan pada syari'at yang berlaku pada setiap masanya rasulullah bersabda bahwasanya beliau dipindahkan oleh Allah dari sulbi seorang laki-laki yang suci dari sulbi suci seorang laki-laki kepada rohim suci seorang perempuan artinya rasulullah s.a.s. tidak ada satupun yang berzina dari garis nasab beliau orang yang berpendapat selain pendapat ini hendaklah dia merevisi atau memeroja'ah pengetahuannya sendiri apakah rasulullah suci atau tidak suci apa tidak adakah yang mengatakan rasulullah tidak suci dia akan kafir mengatakan tidak suci sungguhnya yang suci tidak akan keluar tidak mungkin keluar dari yang najis Allah berfirman orang-orang musyrik adalah najis orang-orang kafir adalah najis maka seluruh ayah atau seluruh kakek maya rasulullah garis nasab rasulullah semuanya adalah orang-orang yang mengesahkan Allah s.w.t Allah s.w.t dalam Al-Quran ada dalilnya Allah yang bersaksi hal itu melalui rimannya dialah Allah yang melihat engkau ketika engkau melakukan salat dan Allah yang melihat engkau ketika engkau dipindahkan dari satu sulbi kepada sulbi yang semuanya adalah ahli sujud ini dari sini kita dapat mengetahui bahwasanya ayah anda dan ibunda rasulullah s.w.t adalah orang yang selamat dan keduanya termasuk ahli fatrah ahli fatrah ada macam-macam ada yang tetap menjadi ahli fitrah dan Allah s.w.t mengetahui hal tersebut mereka pasti selamat ada juga yang kaum yang mana mereka mengetahui syariat Nabi Ibrahim tapi mereka mengubah-mengubahnya mereka ada di neraka ada juga yang beragama dengan Nabi Ibrahim agama Nabi Ibrahim mereka di surga dan di antara yang di surga adalah kedua orang tua Nabi Muhammad fatrah di mana antara kenabian Nabi Isa dengan Nabi Muhammad tidak ada satu pun seorang Nabi yang diutus oleh Allah s.w.t Allah s.w.t berfirman kami Allah tidak akan menyiksa siapapun sampai kami kecuali telah utus kepadanya Rasul kemudian datang orang mengatakan bahwasannya ayah dan ibu Nabi masuk neraka ini adalah yang sangat tidak berakhlak sungguhnya menyakiti hati Rasulullah apakah dia mencintai Nabi dia dari atas podium berkata dengan lantang ayah Rasulullah di neraka ibu Rasulullah di neraka apakah kamu bahagia apakah kamu bangga saat mengabarkan kepada orang-orang bahwasannya ayah Rasulullah ibu Rasulullah berada di neraka mengapa kamu katakan seperti itu kepada orang-orang apakah ini karena cinta kepada Rasulullah kamu tidak melakukan hal itu kecuali menunjukkan bahwasannya hatimu sekeras batu ini kalau perkataanmu benar tapi dalil-dalil telah menunjukkan bahwasannya kedua orang tua Nabi termasuk orang yang selamat sebagian dari ulama mengatakan bahwasannya dalilnya adalah hadis Nabi Muhammad datang kepada kuburan ibunya dan Rasulullah meminta untuk Allah menghidupkan ibunya maka ibunya dibangkitkan oleh Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad perhatikan bukankah Rasulullah meminta untuk dibangkitkan ibunya berarti ibunya masih belum beriman saya akan anggap itu benar apa yang kamu katakan dia beriman bagaimana mungkin dari neraka kalau sudah beriman bukankah dia sudah beriman sebelum dibangkitkan ketika dia matikan berarti tidak beriman wahai orang jahil bukankah dia ketika mati ketika wafat Rasulullah masih belum diutus bagaimana mungkin ibunya akan beriman kepada Nabi sementara Nabi Muhammad belum diutus ibunya berwafat ketika Muhammad Rasulullah masih berusia enam tahun Siti Aminah berada dalam agama Nabi Ibrahim Allah membangkitkan Siti Aminah bukan untuk beriman sebagai bentuk pemulihaan kepada Siti Aminah karena memang dia tidak mukallaf untuk mengikuti Nabi kalau ada yang mengatakan bahwasannya Siti Aminah adalah orang kafir maka dia harus mengatakan bahwasannya kesucian Nabi Muhammad dilahirkan atau keluar dari kenajisan Nabi Muhammad menunjukkan Suyuti menulis 10 kitab yang menunjukkan bahwasannya kedua orang tua Nabi adalah orang yang selamat Masya Allah betapa beruntungnya Imam Suyuti pasti beliau mempunyai derajat yang tinggi dihadapan Nabi Muhammad yang telah membela kedua orang tua Nabi Tolong jangan sakiti hati Rasulullah Kenapa kamu membicarakan tentang kedua orang tua Rasulullah sehingga membuat Rasulullah sakit hati Apakah kamu senang apabila ada orang yang membicarakan kedua orang tuamu siapapun kedua orang tuamu meskipun yang dikatakan oleh orang lain benar tentang kedua orang tapi pasti semua orang tidak ada yang suka ada orang yang bicarakan tentang kedua orang tuanya kamu tidak senang untuk orang tuamu tapi kamu senang untuk kedua orang tua Nabi Apakah ini bentuk cinta kawasan Nabi Muhammad sehingga kamu menyakiti Rasulullah dengan cara menyakiti kedua orang tua Nabi ini pasti bukan cinta yang benar maka jagalah lisanmu pertemuan Nabi Muhammad dengan Nabi Adam itu terjadi pada Isra dan Nabi ketika itu masih hidup berkata pada Isra dan Nabi Muhammad Rasulullah yang berkata yang berkata yang berkata dan berkata ini berkata yang berkata yang berkata yang berkata yang berkata yang berkata oleh Rasulullah berkata di sisi kanannya Nabi Adam dan juga di sisi kirinya Nabi Adam maka Nabi Adam bertanya tentang hal tersebut maka dijawab itu adalah anak cucu Nabi Adam itu maksudnya adalah hitam itu maksudnya adalah orang-orang yang telah mati yang telah wafat dan tanpa amal mereka dan tentang dialog yang terjadi antara Nabi Adam dengan Nabi Musa itu bisa jadi itu hanya sekedar khayalan saja atau imajinasi saja ini bisa kemudian ini bisa berkata di kata di kata bahwa 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 Beliau tadi menyebutkan tentang riwayat, Imam Al-Hadim menyebutkan riwayat tentang hadis yang menjelaskan Nabi Musa pernah ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Sekarang beliau menyebutkan riwayatnya. Ketika Wahab bin Munabah meriwayatkan bahawa Nabi Musa AS membaca aluah yang ada di Tawrah kemudian mendapatkan ada keutamaan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Musa berkata, Wahai Allah, betapa agungnya umat ini yang saya dapatkan sifat-sifatnya dalam aluah ini. Maka Allah menjawab mereka adalah umat Ahmad. Kemudian Allah menyebutkan atau menyebutkan riwayat menyebutkan tentang sifat-sifat umat Nabi Muhammad. Yang pertama mereka rido, senang menerima meskipun diberi rezeki yang sedikit. Dan Allah pun juga rido dengan memasukkan mereka ke surga meskipun amal mereka sedikit. Bahkan ada yang masuk ke surga hanya dengan membawa satu amal saja, yaitu la ila illallah antara Rasulullah. Yaitu lagi Allah atau Yaitu Allah Jadi setiap Nabi Musa membaca sifat umat tertentu Maka Nabi Musa ingin Ya Allah jadikanlah umat ini termasuk umatku Allah menjawab bukan itu adalah umatnya Ahmad Kemudian Nabi Musa membaca lagi Dan mendapatkan sifat yang luar biasa Kemudian Nabi Musa Kemudian Nabi Musa berkata Ya Allah jadikan mereka umatku Allah juga menjawab itu adalah umatnya Ahmad Kemudian yang ketiga kalinya seperti itu juga Setiap kali Allah mengatakan itu adalah sifat dari umatnya Muhammad Bahkan ketika Nabi Musa Membaca bahwasannya ada umat Yang nanti di hari kiamat Wajah mereka bagaikan purnama Nabi Musa berkata Ya Allah jadikanlah aku bagian dari mereka Sehingga aku digumpulkan Dibangkitkan dalam keadaan wajahku seperti mereka Bahkan Nabi Musa Melihat dalam Taurat bahwasannya ada umat Yang pakaian mereka dipakai di punggung mereka Dan pedang mereka berada di leher mereka Mereka sangat bertawakkal dan yakin kepada Allah Mereka selalu bertakbir dimanapun mereka ada Mereka selalu berjihad dengan kebenaran Dan merekalah yang memerangi dajjal Maka Nabi Musa berkata Ya Allah jadikanlah mereka adalah umatku Maka Allah menjawab mereka adalah umatnya Nabi Muhammad Kemudian mendapatkan juga Ya Allah saya mendapatkan di Taurat Ada umat yang mereka solat Dalam sehari semalam hanya lima waktu Sedangkan Bani Israel mereka solat banyak sekali Dalam lima waktu Lima waktu saja Kemudian dibuka bagi mereka Pintu-pintu langit dan ditirunkan rahmat Ya Allah jadikan mereka umatku Maka Allah berkata mereka umat Ahmad Kemudian Nabi Musa AS berkata Ya Allah saya mendapatkan di Taurat ini ada umat yang mana tanah seluruh tanah bisa dijadikan tempat solat Dan bisa dijadikan sebagai alat atau sesucian Dan dihalalkan juga bagi mereka ghanimah Sementara bagi umat yang lain ghanimah itu diharamkan apabila ada ghanimah Mereka harus dikumpulkan dan apabila diturunkan api oleh Allah dan membakar mereka semua Membakar ghanimah itu Itu tandanya ghanimahnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka Nabi Musa AS berkata Ya Allah jadikanlah mereka umatku Allah berfirman mereka adalah umatnya Ahmad Beliau juga berkata Saya mendapatkan umat yang mereka berpuasa di bulan Ramadan Kemudian dosa-dosa mereka diampuni Ya Allah jadikanlah mereka umatku Maka Allah berfirman mereka adalah umat Ahmad Genad Bil Pegasada Maka Allah berfirman Allah Naya jadikanlahi Allah Yah jadikanlahi Allah Di fig logo yang mereka berhaji ke bayitullah mereka tidak ada maksud apapun kecuali untuk haji mereka penuh dengan tangisan mereka juga selalu bising dengan talbiah kepadamu ya Allah mereka jadikanlah umatku ya Allah maka Allah menjawab mereka adalah umat Ahmad maka kau Nabi Musa bertanya apa pahala yang kau berikan kepada mereka ya Allah maka Allah berfirman saya akan menambahkan ampunanku kepada mereka dan menjadikan mereka memberikan syafaat kepada orang-orang yang di rumah-rumah mereka ya Allah ya Allah ya Allah mendapatkan di Taurat orang-orang yang awam mereka juga masih muda-muda mereka hanya kerja orang-orang yang tidak punya kepentingan apapun kepentingan apapun mereka usianya masih muda mereka kerjaannya adalah memberi makan hewan-hewan ternak mereka mereka memohon ampun untuk dosa-dosa mereka bahkan ketika mereka mengangkat makanan untuk dimasukkan ke dalam mulut mereka tidak sampai makanan kepada dalam tubuh mereka sampai engkau hapus dosa-dosa mereka ya Allah mereka memakannya dengan Bismillah dan setelah makan mereka mengucapkan Alhamdulillah maka jadikanlah mereka umatku Allah menjawab mereka adalah umat Muhammad Gali Arab umat kemudian Nabi Musa berkata ya Allah saya menemukan di dalam Taurat umat yang mereka yang mana mereka terdepan pada hari kiamat padahal mereka berada di akhir ketika mereka di dunia Ya Allah jadikanlah mereka umatku Allah menjawab mereka umat Muhammad Gali Arab ajidu fil alwah umat anajiluhum fi suduruhim al-Qur'an yagraunaha jadikanlah umat saya juga mendapatkan ya Allah ke umat yang mana kitab suci mereka berada di dalam hati dada mereka yang selalu membacanya kapanpun maka jadikanlah mereka umatku maka Allah menjawab mereka umatnya Nabi Muhammad Nabi Musa berkata ya Allah saya menemukan umat yang ciri-cirinya apabila mereka hendak berbuat kebaikan maka kemudian mereka tidak melakukannya mereka masih tetap mendapatkan satu pahala kalau mereka melakukannya mereka mendapatkan sepuluh pahala kalau mereka ingin berbuat kejelekan namun ternyata mereka urungkan maka mereka mendapatkan satu kebaikan tapi kalau mereka berniat untuk berbuat jahat dan mereka melakukan kejahatan atau keburukan tersebut engkau hanya mencatatnya satu kejahatan saja Ya Allah jadikanlah mereka adalah umatku maka Allah menjawab itu adalah umat Muhammad Ya Rab ajid fil alwah agwam hum khiratun nas ya amruna bil ma'ruf yan hawna anil munkar ijalah umati ini umat Ahmad kemudian Ya Allah saya menemukan mendapatkan dalam taurat umat mereka adalah sebaik-baiknya manusia menyerukan kepada kebaikan dan melakukan nahi munkar maka jadikanlah umatku maka Allah menjawab mereka adalah umat Muhammad berkata kemudian Nabi Musa berkata Ya Allah saya juga mendapatkan dalam taurat umat yang mana mereka di hari kiamat dibangkitkan dikumpulkan di hari kiamat dalam tiga golongan golongan pertama mereka masuk surga tanpa hisap golongan yang kedua mereka masuk surga dengan hisap yang ringan golongan yang ketiga adalah golongan yang masih dibersihkan kemudian mereka dimasukkan ke surga Ya Allah jadikanlah mereka umatku Ya Allah Allah menjawab mereka adalah umatnya Muhammad Nabi Musa tidak pernah menyangka bahawa seluruh sifat yang disebutkan tadi hanya untuk satu umat saja setiap kali beliau membaca satu sifat beliau menyangka ini adalah sifat dari umat yang lain kalau seandainya beliau tahu bahawa seluruhnya adalah umatnya Nabi Muhammad pasti beliau tidak akan bertanya-tanya lagi bahkan beliau tidak akan mungkin akan meminta sifat tersebut atau umat tersebut adalah umatnya Nabi Musa karena menjaga adab kepada Rasulullah SAW karena Nabi Musa tidak tahu bahwasannya seluruh sifat ini hanya untuk umatnya Nabi Muhammad makanya beliau mengharapkan maka Nabi Musa berkata Ya Allah engkau menganugerahkan seluruh kebaikan ini untuk satu umat yaitu umatnya Muhammad kalau begitu jadikan saya umatnya Muhammad padahal Nabi Musa adalah Nabi yang pasti lebih utama dari seluruh umat Nabi Muhammad Maka Allah menjawab Wahai Musa saya telah memilihmu dari segenap manusia dengan kemuliaan menjadi Rasul dan engkau juga bisa mendapatkan wahyuku Maka ambillah apa yang aku berikan kepadamu dan syukurilah apa yang aku berikan kepadamu Ya Ujah Anibni Abbas Radiyallahu Anhumah Gala-gala Rasulullah SAW Yawman li ashabih Ma taguluna fil ayah wa ma kunta bijanibu turi idnadayna walakin rahmah Galu, Ijtagulu fi hadil ayah Galu Allah wa Rasulullah A'la Diriwayakan dari Sayyidina Ibn Abbas bahawasanya suatu saat Rasulullah SAW duduk bersama sahabat-sahabatnya dan Rasulullah SAW bertanya Apa pendapat kalian tentang ayat wa ma kunta bijanibu turi Maka mereka menjawab Allah wa Rasuluh yang lebih tahu tentang hal tersebut Fakala Lama klam Allah Moussa عليه السلام قال Ya Rabbi هل خلقت خلقا أكرم عليك مني استفيتني على البشر وكلمتني بطور سيناء هنا سيدنا Moussa رأى فضل الله عليه فقال Ya Rabbi هل أنت خلقت أحد أكرم عليك مني لأنه كلمه الله وجعله مصطفى على البشر بالرسالة فقال هل في أحد أفضل مني رسول الله menjawab bahwasanya saat Allah سبحانه وتعالى saat Nabi Musa عليه السلام lama kalam Allah saat Allah سبحانه وتعالى bersabda kepada berfirman kepada Nabi Musa atau berbicara kepada Nabi Musa عليه السلام Nabi Musa bertanya Ya Allah Apakah engkau menciptakan satu makhluk yang lebih mulia daripada aku Bukankah engkau yang telah memilihku dan juga engkau yang berfirman kepada aku di Tursina قال يا Musa أما علمت أن محمد أكرم علي من جميع خلقي Maka Allah menjawab wahai Musa tidakkah engkau tahu bahwasanya Muhammad adalah yang paling mulia di sisiku daripada seluruh makhlukku قال وَإِنِّي نَذَرْتُ إِلَى قُلُوبِ عِبَادِي فَلَمْ أَجِدْ غَلْبًا أَشَدُ تَوَضُعًا مِنْ غَلْبَكَ نَبِي مُحَمَّدْ bisa mendapatkan kalamku maka wafatlah dalam keadaan membawa Tauhid dan dalam keadaan membawa kecintaan kepada Nabi Muhammad صلى الله عليه وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالِيَا رَبْ طَيْبُ أُمَّتْ أَكْرَمْتُهُمْ وَجَعَلْ أَنْزَلْتَ عَلَيْهِمُنْ مَنْ وَسَلْوَى وَضَلَّلْتُهُمْ بِالْغَمَامِ هَلْ تُوْجِدْ أُمَّةْ أَكْرَمْ عَلَيْكْ مِنْ أَمْتِي؟ kemudian Nabi Musa bertanya Ya Allah apakah ada umat yang lebih mulia daripada umatku yang mana engkau telah mengutus awan-awan untuk berada di atas umatku dan engkau turunkan makanan-makanan surga untuk umatku Maka Allah menjawab Wahai Musa tidakkah engkau tahu bahwasanya keutamaan umat Muhammad atas seluruh umat sama seperti keutamaanku sebagai Tuhan atas seluruh mahlukku Nabi Musa sangat rindu kepada umat ini Ya Allah mungkin arah Wahai Allah apakah mungkin saya melihat umat Nabi Muhammad Nabi Musa ingin melihat kepada umat Nabi Muhammad beritahu Allah Di bahawa warna mengking были Bahkan sebagian ulama Mereka berkata bahwasannya Sebab utama dari Nabi Musa Memohon kepada Nabi Muhammad Agar kembali lagi kepada Allah Ketika Nabi Muhammad diberikan Perintah untuk salat lima waktu Nabi Musa berkata kembalilah lagi Maksud utamanya adalah Karena Nabi Musa alaihissalam Menikmati betapa indah Cahaya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ketika berada dari sisi Tuhannya Subhanahu wa ta'ala Nabi Musa ingin melihatnya kembali dan kembali Keindahan dari cahaya Yang tampak dari muka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mungkin saja Oke silahkan Saya ingin mendengarkan perkataan Maka Allah Maka Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Memanggil Wahai umat Muhammad Maka umat Nabi Muhammad Mereka menjawab Dengan satu suara Maka Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kepada mereka Kabar gembira Dan Nabi Musa alaihissalam Mendengar suara Salati wa salami alaikum Salat Maka Allah berkata kepada Umat Nabi Muhammad Wahai sekalian Umat Nabi Muhammad Rahmatku atas kalian Warahmati sabagat gadabi Desungguhnya kasih sayangku Melampaui amarahku Afwi sabagat azabi Ampunanku Melampaui siksaku Wa inni gadgafartulakum Gabla anta staghfiru Dan saya telah mengampuni Kepada kalian Sebelum kalian minta ampun Kepadaku Dan saya telah menyediakan Apa yang kalian inginkan Sebelum kalian meminta Kepadaku Apapun yang kalian inginkan Saya akan sediakan Untuk kalian Saya akan berikan Anugerah itu Sebelum kalian Minta kepadaku Maka siapapun dari kalian Yang menjumpai ku Kelak setelah wafat Membawa Pasti saya akan ampuni Dosa-dosanya Maka Allah SWT Ingin mengingatkan Rasulullah SAW Tentang kisah itu Mengingatkan Nabi Muhammad SAW Tentang kisah ini Dan Allah SWT Ketika ingin mengingatkan Nabi Muhammad SAW Atas besarnya Ni'mat ini Allah SWT Berfirman Wahai Muhammad Engkau tidak berada Di sisi Gunung Tursina Saat Saya Memanggil Umatmu Sehingga Nabi Musa Mendengar suara Umatmu Kisah ini Diriwayatkan Atau disebutkan oleh Sheikh Adderini Dalam kitab Taharatul Kulu Semoga Allah Amin Soal Soal Al-awwal Ma wajhu tawafuku Lantarahum Ma awal Lantaroni Wa taklima Allah Musa Wa taklima Allah Lagi-lagi Ma tawafuk Kalimatullah Lantarohum Wa kalimatuhu Limusa Lantaroni Ma anna taklima Allah Limusa Wa taklima Allah Li Wa taklima Umatil Nabi Limusa Wa al-awwal Soal Lamba Mol Atau Atau bukan berarti tidak terang, tidak terang, tidak terang dan tidak terang dan menurut Anda jika tidak terang, jika Anda ingin menurut Anda, mengapa untuk menurut Anda? bahkan saya tidak, tidak akan terang tidak, karena mereka sekarang di dunia, tidak terang-tang. tidak terang-tang. Anda, ya Mose, bagaimana menurut Anda yang tidak terang-tang? Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tadi ada yang bertanya Apa hubungan kaitan Antara Allah subhanahu wa ta'ala Ketika berfirman kepada Nabi Musa Yang mana ketika itu Nabi Musa meminta untuk melihat Allah Maka Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Engkau tidak akan melihatku Maksudnya di dunia Apa hubungan hal ini dengan Firman Allah kepada Nabi Musa Ketika ingin melihat Umatnya Nabi Muhammad Allah menjawab Kamu juga Kamu tidak akan melihat mereka Apakah ada kaitannya Apakah ada hubungannya Beliau hafizullahullah menjawab Bahwasannya Lantaroni Jawaban Allah kepada Nabi Musa Bahwasannya Engkau wahai Musa Tidak akan melihatku Di dunia Itu lebih agung Daripada Lantarohum Karena Berkaitan Berkaitan dengan apa Berkaitan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Lantaroni berkaitan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Sedangkan Lantarohum Ini berkaitan dengan Umat Nabi Muhammad Yang saat itu Jadi tidak mungkinnya Nabi Musa melihat kepada Umat Nabi Muhammad Ketika itu Bukan karena tidak mungkin Tapi karena memang Ketika itu Umat Nabi Muhammad Berada di sulbi Orang tua mereka masing-masing Masih berada di alam zar Bagaimana mungkin Wahai Musa Engkau akan melihat mereka Sementara mereka Masih berada di alam zar Maka Allah subhanahu wa ta'ala Ingin melipur Nabi Muhammad Nabi Musa Ingin menghibur Nabi Musa Meskipun Nabi Musa Tidak diberikan Apa yang beliau inginkan Yakni ingin melihat Umat Nabi Muhammad Namun dihibur oleh Allah subhanahu wa ta'ala Penghiburan ini Dinamakan dengan Mula kofah Misalnya ada orang Meminta sesuatu Sesuatu itu Tidak mungkin diberikan Kepada dia Namun dicarikan gantinya Kalau itu Tidak mungkin Ini saja Meminta kitab tertentu Maka dijawab Kalau kitab ini Tidak ada Tapi kitab ini saja Jadi menghibur Atau dicarikan ganti Itu dinamakan Dengan mula kofah Maka Allah subhanahu wa ta'ala Melakukan mula kofah Kepada Nabi Musa Alaihissalam Waala Nabi S.A.W. Dengan cara Wahai Musa Engkau tidak akan Melihat umat Nabi Muhammad Tapi saya akan Menghibur kamu dengan Ada gantinya Ada sesuatu yang dapat Menghilangkan apa yang kamu inginkan Yaitu dengan cara Mendengar suara umatnya Nabi Muhammad S.A.W. S.A.W. Hatta Lahu khususiyah Mahabbatil istidnap Fikathirin minal ahwal Mahabbatil istidnap Istidnap S.A.W. Allah subhanahu wa ta'ala Maha fiyadik ya Mousa Makhatiliki 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 yang kedua adalah mengapa Nabi Musa alaihi salam membahas agasara mak Jeremi mengajuna Allah kenapa kok banyak bicara dihadapan Allah itu kenapa Nabi Musa itu kok selalu banyak bicara setiap ada kesempatan berbicara dengan Allah pasti panjang caranya beliau menjawab ini karena kecintaan Nabi Musa kepada Allah subhanahuwata'ala pasti kalau seseorang sedang berduaan dengan yang yang dicintai pasti ingin berbicara banyak apapun akan dibicarakan apapun akan ditanyakan pasti dan saking cintanya Nabi Musa alaihi salam kepada Allah subhanahuwata'ala sampai beliau sangat menikmati budabuan sarang kusti Allah sangat menikmati Abu Dhabu dengan kusti Allah subhanahuwata'ala wa naiban an ashabina aladhi yuncitun al-sabab yakni walau qalil natlup minukum alwasiyah lahum wa al-kalam aladhi yuqawi lahum yakni fi murafaqati s-sabab al-muhumilin walau qalil walau khumsa dagai sebelum penikap olam ibadah mungkin ada yang mau tanya tentang apa yang disampaikan oleh beliau Al-Muqa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika musik berkata dari Al-Mohad dikata dari al-Mohad adalah gata dari pulau jadi, dalam tulisan Apakah musik Anda tahu apakah pulau Amin sangat sangat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati begitu ringkasnya mungkin ada yang bertanya lagi selamat menikmati kepada Allah lewat melayani para pemuda-pemuda tentang masa muda manikah kita harus fokus kepada nanti pelajaran yang kedua yang membahas tentang umur di dunia itu adalah paling indahnya umur untuk beribadah atau menghambat adanya semangat dan juga paling sangat bahayanya umur diantara macam-macam umur yang baik karena sangat kuatnya syahwat dan condongnya nafsu karena itu berpalingnya para pemuda dari tuntunan Allah lebih banyak di dalam hadis diterangkan bahwa Allah SWT akan menanyakan tentang masa-masa muda untuk apa dipergunakan dan juga dalam hadis ditanyakan tentang umur untuk apa dipergunakan sebagian ulama sebagian ulama mengatakan kok sampai terulang dua kali ditanyakan tentang masa mudanya untuk apa dipergunakan terus untuk ditanyakan tentang umurnya untuk apa dipergunakan apa bedanya masa muda dengan umur masa muda dengan umur kan sama-sama umur juga ini masa khusus untuk pembahasan umur masa muda adalah masa yang khusus dan di dalam masa muda tersebut banyak jalan yang terbelah bisa dia kuat mempertahankan masa mudanya bisa dia berpaling atau nyeleweng memakai masa mudanya maka dari itu perhatian untuk menggunakan masa muda itu baginda Nabi sangat perhatikan karena di masa muda sangat membutuhkan perhatian terus apakah perhatian kita berikan kepada orang yang sudah tua-tua kasihan orang tua-tua sudah sudah selalu ada di masjid membaca Al-Quran kebanyakan begitu karena di masa muda itu masa-masanya semangat masa-masanya ingin berbuat apa saja yang diinginkan maka dari itu kalau tidak dipergunakan untuk baik maka akan terbawah pada masa kejelit dunia menipunya dan mengajaknya dan mengajarkan kepada para pemuda di masa pemuda untuk berandai-andar berangan-angan karena seakan-akan dia punya umur panjang kalau orang yang sudah tua kasihan sudah ingat kepada kaman dan kepada kuburan jadi tidak ingin berbuat apa-apa walaupun secara kenyataan mungkin saja di masa mudanya dijabut oleh Allah SWT hanya saja angan-angan di masa muda itu jauh lebih banyak daripada di masa tua sampai dikatakan masa muda itu adalah satu macam dari macam kegilaan artinya cara berpikirnya liar gila semua apa yang diinginkan untuk dikerjakan seakan-akan mau dikerjakan semua bagian dari kegilaan karena itu dibutuhkan untuk diluruskan dikatakan atau di yalwaki dikasih fokus dikatakan bahwa setiap manusia itu akan lurus tak kalah sudah sampai kepada umur 40 apakah sebelum 40 tidak lurus tidak begitu maksudnya cara berpikirnya atau mindsetnya tidak mindsetnya tidak lurus karena masih banyak melihat macam kehidupan di masa jahiliah di masa jahiliah orang-orang Qures tidak tidak memasukkan kepada tempat permusawaratan mereka yang diberi nama Darunaduah kecuali orang yang sudah sampai umurnya 40 karena di masa 40 ada keseimbangan di dalam cara berpikirnya juga lebih baik sudah mengkaji banyak manis pahitnya kehidupan maka dari itu masa-masa mudamu itu sangat penting kamu jangan hanya menjaga masa mudamu saja tapi bagaimana sekiranya kamu bisa menjaga masa-masa umurmu semua karena masa muda itu yang menentukan pada masa berikutnya pengarahan yang baik dan apa memberikan kepada mereka pendidikan yang baik adalah pahala yang sangat luar biasa yang Allah persiapkan dan jangan diragukan lagi bahwa gerakan atau pekerjaan ini adalah termasuk salah satu yang sangat membahagiakan hati baginda Nabi Muhammad dan ini adalah kedudukan yang sangat agung yang akan membahagiakan hati baginda Nabi Muhammad karena Nabi itu sangat senang dan gembira bahkan bangga salah satu diantara kita melayani umatnya beliau berkata bahwa semua mahluk Allah subhanahu wa ta'ala menyandar atau apa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan paling manfaatnya mahluk Allah subhanahu wa ta'ala paling dicintainya oleh Allah dari mahluk-mahluknya adalah yang memberikan manfaat kepada mahluk yang lain barang siapa yang sering atau suka memberi kemanfaatan bagi umat maka akan Allah turunkan kemanfaatan dari Allah maka beruntunglah bagi kalian atas pengabdian ini pahalanya sangat besar kau tidak akan mengetahui bahwa tersebut kecuali kelak di barzah kalau kalian melihat nanti pahala yang besar itu maka kalian akan berandaikan bisa kembali lagi ke dunia dan akan berkhidmah atau melakukan pelayanan yang seperti yang dilakukan ini adalah jalan baginda Nabi Muhammad dan ini adalah apakah ada pekerjaan yang jauh lebih baik dari pekerjaan ini paling utamanya pekerjaan secara mutlak katakan katakan wahai Muhammad inilah jalanku inilah prinsipku inilah jalanku mengajak kepada Allah mengajak manusia kepada Allah saya dan setiap orang yang mengikutiku mudah-mudahan selalu diselimuti taufiq dari Allah kuatkan hatimu tabahkan hatimu akan senang dan bangga kepadamu Nabi Muhammad dan kelak kalian akan mendapatkan kemuliaan yang menyertai baginda Nabi Muhammad Allah memberikan taufiq dan menjaga muda-mudahan dan memberikan keberkatan kepada kalian semua dan juga memberkati umur-umur kalian semua dan memberkati masa muda kalian semua dan juga memberkati dalam kesemangatan kalian semua dan juga mudah-mudahan memberkati kepada semuanya Amin ya Rabbil Alameen Amin ya Rabbil Alameen Barakamah